Intro Komisi 11 DPR RI menyetujui penanaman modal negara atau PMN untuk BUMN sedilai 110,5 triliun rupiah Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan terkait putusan PMN tahun 2021 hingga 2022 PMN sebesar 110,5 triliun rupiah terdiri dari susulan PMN 2021 sebesar 43,2 triliun rupiah dan alokasi PMN 2022 sebesar 67,3 triliun rupiah Komisi 11 DPR menyepakati pemerintah agar melaksanakan PMN sesuai arah upaya, kebijakan, dan pelaksanaan PMN 2021 dan 2022 ujar Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto dalam rakar tersebut Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian PMN bukan semata-mata untuk mendorong bisnis korporasi di BUMN PMN juga menjadi sebuah penugasan dari pemerintah yang nantinya akan berdampak pada perekonomian secara menyeluruh PMN-nya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis korporasi Dua-duanya, BUMN itu, terutama yang mendapatkan injeksi penting bagi pengembangan infrastruktur PMN membuat korporasi ini yang investasi di proyek infrastruktur Ujar Sri Mulyani dalam wawancara khusus bersama bisnis Berdasarkan hasil rakar Komisi 11 dengan MENQ sebanyak 6 BUMN menerima susulan PMN 2021 Sementara, untuk penerima PMN 2022 diterima oleh 8 BUMN yang 3 diantaranya merupakan BUMN Karya Berikut daftar penerima PMN susulan 2021 dan PMN 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!